Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Al-Fat, Fatir dan Arum Hari ini Bu Fifi kembali hadir untuk menemani belajar teman-teman semua Oke, hari ini kita akan membahas tentang pengamalan sila pertama dan sila kedua. Teman-teman masih ingat sila pertama dan sila kedua? Ya, benar Sila pertama berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa Nah, dalam sila pertama berisi tentang menjalankan perintah agama Contoh pengamalannya adalah berdoa sebelum makan berdoa sebelum belajar sholat dan mengaji dan menghormati pemaluk agama lainnya Nah, teman-teman agama yang terdapat di Indonesia berapa sih yang kalian ketahui? Tuliskan ya agama yang sudah kalian ketahui di buku tulis kalian Nah, selain contoh itu bisakah kalian menyebutkan contoh lain dari pengamalan Pancasila sila pertama Jika ada tuliskan di buku tulisnya ya teman-teman Baik kita lanjutkan ke pengamalan sila kedua Sila kedua masih ingat tekstnya teman-teman? Ya, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab Nah, dalam pengamalan sila kedua ini yaitu berisikan tentang bersikap saling mencintai sesama manusia Contoh dalam pengamalan sila kedua yaitu membantu korban bencana alam menjenguk teman sakit tidak berbuat kasar terhadap yang lain dan menolong teman yang sedang kesulitan Nah, teman-teman itulah beberapa contoh pengamalan sila kedua Pancasila Menurut teman-teman masih adakah sikap pengamalan sila kedua? Jika ada tuliskan di buku tulisnya masing-masing ya teman-teman Nah, teman-teman setelah menuliskan tugas yang tadi ya menuliskan agama apa saja sih yang ada di Indonesia terus menuliskan pengamalan sila pertama dan kedua lainnya yang berada di sekitar rumah kalian Setelah itu teman-teman boleh dibuka ya buku paketnya halaman 41 Di sana teman-teman tinggal mengisi mana yang termasuk pengamalan sila pertama dan pengamalan sila kedua Untuk sila pertama dikasih tanda centang dan untuk pengamalan sila kedua dikasih tanda lingkaran Nah, teman-teman itu saja ya materi hari ini dari ibu Vivi kurang lebihnya mohon maaf semoga teman-teman bisa memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari tetap sehat tetap semangat tetap ceria tetap membantu kedua orang tua tetap berzikir dan melakukan kebaikan yang selalu teman-teman lakukan di rumah ya Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuh Tuh Terima kasih telah menonton!